Pendidikan adalah serangkaian proses belajar yang harus dilalui oleh setiap orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pendidikan adalah serangkaian proses belajar yang harus dilalui oleh setiap orang. Pendidikan adalah serangkaian proses belajar dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia. Mengingat saat ini zaman semakin merambah maju yang mana otomatis turut berpengaruh pada perkembangan ekonomi. Sehingga sudah sepatutnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar berkompeten untuk bersinergi secara bersama. Salah satu penyebab dari kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas adalah pendidikan yang belum rata. Seperti diketahui bersama bahwa selama ini pendidikan lebih difokuskan di Pulau Jawa meskipun di setiap pulau sudah disediakan sekolah. Namun hal tersebut belumlah berjalan secara maksimal seperti halnya di sekolah-sekolah yang ada di Pulau Jawa. Baik dari segi sarana, prasarana maupun tenaga pengajarnya, bahkan tidak sedikit guru-guru yang berada di luar Jawa harus menempuh jarak berkilo-kilometer dengan medan yang ekstrim demi bisa sampai di sekolah dan mengajar. Dan bisa dilihat bahwa banyak dari para pengajar yang berada di luar Pulau Jawa yang memilih merantau dan menimbah ilmu di kota-kota di Pulau Jawa. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran untuk menuntut ilmu. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga berasal dari masyarakat itu sendiri. Nah dimana masih rendahnya kesadaran untuk menuntut ilmu. Masih banyak pelajar yang berpandangan bahwa pendidikan bukanlah sesuatu kebutuhan yang amat sangat penting bagi mereka. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Bisa karena anggapan bahwa sekolah hanyalah membuang-buang waktu dan menambah beban serta tekanan. Karena harus belajar dan bisa juga karena masalah perekonomian. Dimana orang tua merasa berat dengan tanggung jawab dan ditambah lagi dengan beberapa faktor-faktor lainnya. Termasuk diantaranya adalah biaya sekolah. Bisa diketahui bersama bahwa masih banyak anak-anak yang putus sekolah dan terpaksa harus bekerja tanpa dibekali dengan skill atau kemampuan yang mumpun. Sehingga inilah yang membatasi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang sesuai. Apalagi karakter setiap orang ini kan berbeda-beda. Dimana ada orang yang memiliki biaya dan mampu untuk bersekolah, tetapi semangat juannya dalam menempuh pendidikan dan juga belajar tidaklah setinggi sebagaimana biaya atau anggaran yang dimiliki. Ada juga yang tidak memiliki biaya, tetapi semangat juannya untuk bisa sekolah dengan melakukan beberapa pekerjaan. Dan tuntutannya ada juga orang-orang yang memiliki biaya dan semangat besar untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin guna mewujudkan cita-cita ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga, pendidikan adalah proses untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah serangkaian proses belajar yang harus dilalui oleh setiap orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hasil yang nantinya dicapai adalah terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan pembangunan. Dimana dirinya memiliki soft skill dan hard skill yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lapangan pekerjaan yang hari ini berkembang pesat. Lapangan pekerjaan yang terbuka luas, dibutuhkan pribadi yang memiliki kemampuan soft skill dan hard skill yang mumpuni. Sehingga dapat terpakai dan dibutuhkan di lapangan pekerjaan yang ada. Melalui pendidikan tidak hanya berbekali dengan materi pembelajaran dan skill saja, tetapi juga menenamkan nilai-nilai dan etika yang tidak kalah berperan pentingnya untuk ditarapkan dalam dunia pekerjaan. Dengan begitu, terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak hanya didukun oleh modal yang besar saja, melainkan juga sumber daya manusia yang berkualitas, yang semangatnya bermuara pada pendidikan yang bermoralitas. Sehingga akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Jadi, pendidikan tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Karena dari pendidikanlah pertumbuhan ekonomi bisa diwujudkan, sehingga akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin lebih baik. Jadi, pendidikan tidaklah bisa dikesampingkan begitu saja. Karena dari pendidikanlah pertumbuhan ekonomi bisa diwujudkan melalui sumber daya manusia yang handal, berkompeten, serta diandasi dengan nilai-nilai etika dan moralitas yang baik. Sehingga dapat mencapai masa depan yang dimiliki, yang dicetakkan dapat terwujud dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada kesempatan video hari ini. Semoga pesan ini dapat menjadi stimulus dan rangsangan bagi kita, bagi teman-teman generasi muda Indonesia, baik yang tengah menempuh pendidikan, maupun yang tengah berusaha untuk menempuh pendidikan. Dan bahkan juga ada yang sudah selesai menempuh pendidikan, semoga saja dapat dibukakan pintu reskinya untuk mengembangkan, mengabdi, atau mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang dibekali soft skill yang didapatkan dalam dunia pendidikan, di lapangan pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan hari-hari, kebutuhan masa depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.